Jenazah Barada Bonifasius Jawa, anggota BRIMOV yang gugur saat kontak senjata bersama kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di Bandara Eltari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tak kuasa berdahan tangis saat jenazah almarhum Barada Bonifasius Jawa, anggota BRIMOV yang gugur di Papua tiba. Jenazah almarhum kemudian disemayamkan sementara waktu di Makubrimopolda NTT dan akan diterbangkan ke Kampung Halaman di Kabupaten Ngada. Barada Bonifasius Jawa gugur setelah kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Intan, Papua. Arwah! Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang maha kuasa. Semoga amat waktinya menjadi suri tolo dan membagi kita semua dalam membaktikan diri kita kepada penusa dan bangsa tanpa mengenal rasa takut.